Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ibu Distriana Widiasi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Pewarisan sifat pada makhluk hidup Nah, apa saja tentang materi ini Mari kita pelajari bersama Faktor penentu pewarisan sifat Pewarisan sifat dari induk keturunannya disebut sebagai hereditas Sedangkan capang biologi yang khusus pelajari tentang hereditas disebut genetika Pembawa sifat dari induk kepada keturunannya disebut sebagai gen Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu Gen terletak di dalam kromosom Sedangkan kromosom terletak di dalam inti sel Kromosom adalah benang-benang yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis Kepada keturunannya atau kromosom juga bisa disebut sebagai struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organi sel tertentu yang mengandung gen Sepasang kromosom yang berbentuk dan ukurannya sama disebut kromosom homolog Tipe kromosom Yang pertama adalah kromosom tubuh atau yang disebut sebagai autosom yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh Yang kedua kromosom kelamin atau disebut konosom yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina atau pada manusia pria atau wanita Misal pada kromosom lalat buah memiliki 4 pasang kromosom terdiri atas 3 autosom dan 1 pasang kronosom Macam kromosom pada sel kelamin manusia Kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda Ada 2 macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia yaitu berupa kromosom X dan kromosom Y Pada wanita kromosomnya adalah XX sedangkan pada pria adalah XY Jumlah kromosom Inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid atau 2N Sedangkan di dalam inti sel kelamin bersifat haploid atau tidak berpasangan Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 46 kromosom atau 23 pasang Sedangkan pada sel kelaminnya Atau sperma Atau pun opum itu terdiri dari 23 kromosom Istilah-istilah di dalam genetika Yang pertama, gen Merupakan segmen tertentu DNA atau yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu Berikutnya adalah kromosom yaitu faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya Kemudian parental atau disebut induk Filial atau keturunan Misalnya F1 berarti keturunan pertama F2 berarti keturunan kedua Genotip adalah sifat yang dibawa oleh gen Tidak tampak dari luar Biasanya dituliskan dengan lambang muruh Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar Hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungannya Contohnya misalnya Warna merah Kemudian rambutnya keriting Nah itu kan sifat yang nampak dari luar Dominant adalah sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunannya Resesif adalah sifat yang lebih sedikit atau lemah yang muncul pada keturunannya Intermediate yaitu sifat-sifat yang sama-sama kuat yang muncul pada keturunannya Semidominan yaitu pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan Homosigot Pasangan gen yang sama kuat Homosigot dominan ditulangkan dengan huruf kapital Contohnya misalnya A besar A besar K besar K besar M besar M besar Sedangkan homosigot resesif biasanya dituliskan dengan huruf kecil Misalnya A kecil A kecil K kecil K kecil dan M kecil M kecil Heterosigot yaitu pasangan gen yang tidak sama kuat Nah ini perpaduan dari huruf besar dan huruf kecil Contohnya A besar A kecil K besar K kecil M besar M kecil Galur Murni yaitu keturunan satu ini Organisme dengan genotip homosigot biasanya Mikros yaitu persilangan antara F1 dengan induknya yang Mikros adalah persilangan antara F1 dengan induknya yang Demikianlah pembelajaran kali ini Kalau kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang yaitu tentang persilangan mono-hibrit dan di-hibrit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!